Seperti menantang dan itu semua di respon sama Panglima Kijang Katanya jika kamu meminta sel saya akan kirim Ya saya akan kirim tapi ketika nanti sudah dikirim Ya ini saya tekankan lagi kata Panglima Kijang Ketika saya kirim jangan nanti salahkan saya kalau itu saya gak bisa tarik Nah Mbah bisa jelaskan gak sebetulnya apa yang dimaksud Panglima Kijang itu Kalau nanti sudah dikirim gak bisa ditarik itu apa Mbah Nah itulah yang pernah saya jelaskan itu Yaitu sosok pesulap merah ataupun si Marcel ini sedang meminta kiriman Yaitu dia ingin bukti bahwasannya itu santet ataupun guna-guna Dia mengatakan itu tidak ada Nah jadi mungkin ya Panglima Kijang ini akan mengirimkan sesuatu Apakah itu berupa santet ataupun guna-guna Nah itulah yang saya rasakan saat ini Oke Mbah mungkin gini Mbah Santet saya gak ngerti cara bermain santet Saya gak ngerti apa itu santet Cuman kalau kondisi orang sial terus Sial terus Mbah Mau kerja gak ada kerjaan Mau ngerjain proyek proyeknya malah gagal Ada tim-timnya bubar apakah itu termasuk kerjaan santet Mbah Ini biar si Marcel paham Mbah Ya kalau menurut saya itu sih bukan kerjaan santet Kalau itu sih hanya nasib kita saja Ataupun jalan kita sudah ditujukan oleh Allah SWT Seperti itu kita menghadapi jalan liku-liku cobaan yang harus kita hadapi saat itu Tapi kan ada memang Mbah ia lo santet yang memang untuk Apapun yang dilakukan gagal Terus kan ada itu Mbah Ilo pesanan seperti itu Santet biasanya dia fungsinya untuk menyerang gitu Menyerang secara gaib Oke Seperti itu Menyerang secara gaib Bukan untuk Menghilangkan rejeki kita Itu tidak Kalau rejeki itu dari yang maha kuasa Nah kalau di oke-oke Mbah Ilo bilang gini kan Menyerang santet menyerang, nah kalau yang diserang tim-timnya pesulap merah dengan gak ada tim hancurnya pesulap merah nah itu tadi karena begini, mulut kita tadi tidak kita jaga ya mulut itu adalah lisan, jadi apakah bila kita berkata terhadap sesama manusia tidak baik, maka mereka itu sangat jauh dari kita gitu, oke jadi menurut Mbak Allah, kalau pun nanti ada kiriman ilmu hitam itu kira-kira bentuknya gimana Mbak Allah dia tidak berbentuk gitu ya, kalau santet ini ya, tidak nampak tapi kita yang merasakannya menahankan sakit tersebut seperti itu, oh gitu ya Mbak santet ya Mbak, tidak nampak kita bilang santet, nanti tiba-tiba di dalam perut ada benda sesuatu nah itu benar adanya nyata tapi si Marcel ini tidak percaya bahwa saya seperti itu, antara santet dan pelet itu berbeda gak Mbak tujuannya keilmuannya bali tak bali begitu ya kalau si santet adalah tujuannya untuk menyelakai pelet adalah tujuannya untuk memikat untuk memikat ya percintaan ya Mbak ya percintaan oke, jadi kalau si Marcel ini gak mungkin dipelet ya Mbak Allah tidak mungkin karena sudah punya istri jadi kalau misalkan beliau saat ini berarti ada kesialan dalam setiap kegiatan itu banyak yang gagal itu berarti nasib ya Mbak ya nasib tidak terlepas dari lisan dia juga terlalu menyombongkan diri oke, karena gini ya teman-teman kenapa kita bilang gitu karena dukun ini kan kebanyakan oke, kita gak percaya banget tapi kan ada sisi-sisi gaib yang mereka lakukan ya kan Mbak? ya benar jadi kalau dibilang menjengkali dukun kita kayak menjengkali kegaiban ya kalau menurut saya seperti itu karena keyakinan mereka besar kegaib kemistis ketika kita menjengkali ya merendahkan kemistisan orang yang nyatanya memang bisa berkomunikasi bisa merasakan nah itulah mungkin disitu nanti kita kena gitu ya Bela ya luar biasa Bela ini terkait tadi udah selesai ya Mbak ya masalah penglima kijang berarti selesai kita tunggu tanggal mainnya dimana Marcel tekapar berarti disitulah santetnya sudah datang sudah mulai bereaksi gitu ya Marcel ini harus ingat nggak ada manusia yang bisa sehat selamanya ya kita nggak tahu ya sakitnya itu kita dari mana ya kita bisa berpikir gini sakitnya itu dari Allah SWT tapi kamu mau mencoba kegaiban yang dimiliki para-para spiritual kita coba aja kamu kayak mana bisa nanganinya gitu ya Mbak ya ya bisa menahan gitu bisa menahan oke Mbak ini peslap merah lagi Mbak ya peslap merah menanggapi komentar ya yang saya rasa nggak perlu ditanggapin tapi entah kenapa seorang peslap merah yang logikanya tinggi yang keilmuannya tinggi yang udah di atas rata-rata mungkin manusia pada umumnya di Indonesia mengangkat tema mengomentari ya komentar orang yang bilang pesawat itu beratnya bertonton kalau nggak ada jin nggak mungkin dia bisa terbang pasti ada bantuan jin nah itu kata netizen netizen ini kan banyak Mbak benar ada yang dewasa tapi sifatnya anak-anak kita walau walau nah jadi si Marcel ini bilangin yang kayak gini nih begini-begini kata dia nah menurut Mbak kayak mana Mbak tanggapannya ya kalau menurut saya sih kalau besi yang bertonton bisa terbang itu itu disebabkan oleh mesin ya nah kalau ini saya sangat mendukung si pesulap merah kenapa tanpa adanya mesin itu pesawat terbang itu tidak akan bisa naik ke atas nah begini sajalah setelah hidup mesin di atas coba matikan mesinnya apakah dia masih di atas atau jatuh ke bawah itu saja nah untuk netizen menyikapinya oke jadi kalau ini sepakat sama pesulap merah ya kalau rasanya ada permainan mekanik disitu tetapi kita tidak bisa pukiri ada peristiwa yang sifatnya gaib juga Mbak bisa saja tiba-tiba di atas yang biasanya mesin normal padahal sudah dicek fungsi di darat pada saat pengecekan 100% tetapi begitu di udara ada tidak fungsi mengakibatkan kecelakaan dan lain-lain itu kan itu peristiwa gaib ya Mbak ya ya peristiwa mungkin bisa dijelaskan secara logika bahwasanya penyebabnya mungkin dari ada corselet atau ada malfunction di bagian-bagian tetapi itu kan sifatnya gaib ya kita gak bisa prediksi ya kita gak bisa prediksi itu terjadi nah itulah kita bilang gaib tadi ya jadi tidak terlepas dari peristiwa gaib gitu ya Mbak ya iya kalau Mbak Ilo tadi katakan gini Marcel belum tahu aja ya bahwasanya bukan pesawat terbang yang dibantu jin tapi dulu-dulu ada nih Mbak cerita bahwasanya dikerjain sama jin itu gimana Mbak ya ceritanya begini ya itu banyak dahulu kala ya kalau mungkin si Marcel ini umurnya baru seumur jagung ya dia belum tahu tentang kegaiban-gaiban yang ada di dunia ini nah tidak usah jauh-jauh ya itu dahulu itu candi perambanan itu dalam waktu singkat sebelum ayam berkokok sudah selesai candi burung budur pakai logika ya kamu itu bisa enggak dilakukan oleh manusia biasa kalau pakai akal pikiran sehat kalau tidak dibantu oleh sosok gaib bukan aja itu saja sel ya mungkin kalau Anda tahu ya orang-orang tua Anda atau kakek-kakek Anda yang masih hidup coba tanyakan itu pernah enggak Anda mendengarkan mendengarkan cerita pewayangan yaitu bahkan gunung saja itu bisa dipindahkan nah itu gunung saja betapa saktinya orang-orang zaman dahulu iya ada peristiwa Nabi juga iya saya lucu nih sama Marcel seorang Marcel percaya enggak kalau Bahterah Nabi Nuh itu ya kapal besar Nabi Nuh itu dibuat oleh Nabi Nuh sendiri gitu beliau percaya enggak kalau dasarnya Al-Quran udah pasti dia enggak bisa ngingkari cuman kan itu peristiwa gaib apakah dia masih mau melogikakan gitu loh Mbak Elo itu yang saya untuk saat ini dia mungkin belum kesitu pemikirannya karena di halal seperti itu dianggap dia biasa-biasa saja dia kan orang seperti itu biasa-biasa saja ya mungkin gini Mbak kalau oke Nabi ya kan kita enggak bisa samakan sama manusia biasa tapi kan tidak menutup kemungkinan seorang manusia biasa diberikan apa ya ilham gitu kayak anugrah yang beda ya Mbak ya dari manusia kebanyakan Roy Kiyoshi aja sempat disinggung indigo itu apa yang bisa melihat tak kasat mata malah si Roy Kiyoshi malah si Persuap Merah mengartikannya berbeda sempat terlukain hatinya Roy Kiyoshi pada saat itu jadi Marcel ini kadang terlalu sempit ya Mbak ya pandangannya semuanya ke logika kalau Marcel ini Mbak hidup di tahun sebelum ada HP mungkin orang yang berhayal ya Mbak ya akan menggunakan mobil handphone mungkin dibilang sama dia ini gila karena pada saat handphone belum diciptakan mungkin para pemegang kekuasaan mungkin di Amerika dan negara-negara pencipta ya teknologi-teknologi itu merendahkan Mbak ya si insinyur ini si pencipta ini ya makanya pesulat merah ini tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang belum merasakan Mbak ya adanya penampakan adanya kegaiban yang nyata itu Mbak Mbak bisa gak nih ngasih kegaiban yang nyata sama Marcel pernah juga ya itu saya ajak dia di dalam dunia kegelapan untuk melihat sosok-sosok gaib namun responde dia ada itu menandakan apa dia adalah seorang pengecut sebenarnya ya biar netizen tahu dia berani di siang hari dan di depan layar HP ambil video orang lalu dibuat konten bla 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 sudah dapat duit itu yang sifat Marcel saat ini jadi begitu kurang ngajarnya dia begitu otak kotornya dia tidak berpendidikan namun setelah diambil videonya toh kamu ada gak memberi imbalan ataupun ibaratnya ya kalau bahasa uang rokok ataupun uang istilahnya uang cuci tangan yang memiliki video ini ada gak kamu memberikannya toh kamu comot-comot saja jadi kamu ini manusia yang bagaimana berakhlas kamu suci dalam dirinya sendiri suci dalam debu seperti ada lagunya suci tapi dalam debu bagaimana itu artinya bersih baiklah terima kasih waktunya mungkin mas Marcel berarti ada kesepakatan disini bahwasannya pesawat terbang terbang bukan ada bantuan jin tapi karena memang adanya engine di kiri dan kanan bahkan ada double engine di kiri dan kanan dan ada juga yang tidak bisa dijelaskan dengan logika seperti pembangunan candi borobudur dan candi-candi mungkin yang dikerjakan dalam waktu singkat cerita legenda Indonesia mengatakan itu adalah bantuan dari jin dan lain-lainnya walau walam baiklah terima kasih waktunya sampai sini dulu netizen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati